HKN wanita yang mengaku menjadi korban dugaan pemerkosaan Ketua DPRD Kabupaten Solo, Dodi Hendra, datang ke Polda Sumbar pada Jumat siang. HKN datang bersama orang tuanya JI untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Sumbar guna menjalani pemeriksaan tambahan, sedangkan JI orang tua HKN diperiksa sebagai saksi. Mereka diperiksa di ruang pemeriksaan khusus lantai 5 Polda Sumbar. Penasihat hukum HKN, Suha Rizal menyampaikan, pihaknya mengapresiasi Polda Sumbar yang telah bergerak cepat menyikapi perkara ini. Dalam pemeriksaan tersebut, secara lebih detail dijelaskan tahapan-tahapan hingga terjadinya dugaan pemerkosaan terhadap HKN oleh pelaku. Selain itu dalam keterangannya kepada penyidik, HKN juga menjelaskan kronologis mulai dipaksa dan dirayu oleh pelaku sehingga terjadinya pemerkosaan. Suha Rizal menyebut sesuai KUHP keterangan dari korban adalah satu alat bukti yang bisa digunakan oleh penyidik. Dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap korban, terhadap orang tua korban, orang tua laki-laki dari korban. Tadi sudah dijelaskan hal-hal terkait dengan bukti perkara. Secara rinci tadi, lebih didetailkan bagaimana tahapan-tahapan sehingga kemudian korban diduga sudah dicabulkan, telah dicabuli, sudah diperkosa oleh si pelaku ini. Nah, dalam waktu dekat, ini akan ada proses verbal yang akan dilakukan oleh penyidik. Itu ranahnya ada di dekat penyidik. Nah, tadi juga korban juga menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan faktor-faktor si korban dipaksa, si korban dibujuk rayu, begitu kan. Ini kan perkara dugaan pengeposaan. Nah, artinya adalah sesuai dengan KUHP, keterangan dari si korban adalah satu alat bukti yang bisa digunakan oleh penyidik. Kita berharap lanjutan dari pemeriksaan TKP yang dilakukan oleh penyidik pada selasa minggu ini, minggu lalu, minggu dan minggu ini, ini bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sumbar telah mengambil alih kasus dugaan pemerkosaan yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Solo, Dodi Hendra. Saat ini, kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa HKN yang merupakan ART di rumah Dodi Hendra sedang dalam penyidikan penyidik reserse kriminal umum.